Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Jampi. Kebakaran kali ini menghanguskan sebuah pengkel tambal ban yang beroperasi di pagar Bandara Sultan Taha. Dukan sementara, kebakaran tersebut terjadi akibat kepembakaran sampah yang menjalar ke ban bekas yang hampir ikut menyambar kudang di Bandara Sultan Taha. Sebuah pengkel ban yang berada di jalan lingkar selatan Kelurahan Telang Bagung, Kecamatan Palmerah, Ludes terbakar pada selasa 4 April 2023. Sekirah pukul 19.00 waktu Indonesia para. Bengkel yang beroperasi di pagar Bandara Sultan Taha itu terbakar akibat adanya pembakaran sampah yang menjalar ke ban bekas dan hampir ikut menyambar salah satu kudang di Bandara yang merupakan objek vital. Gadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi menyampaikan timnya mendapat laporan dari pemilik bengkel terkait insiden kebakaran. Tak membutuhkan waktu lama, tim pemadam pun langsung bergegas menuju titik lokasi yang hanya memakan waktu 2 menit. Mustari juga mengatakan dalam operasi kali ini, Dinas Damkar Kota Jambi mengerahkan 5 unit mobil pemadam sekaligus dengan membawa 20 personel dikarenakan titik kejadian kebakaran tersebut merupakan objek vital di Bandara Sultan Taha. Pemadaman pun membutuhkan waktu sekitar 30 menit serta 4.000 liter air. Mustari juga menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Bandara untuk tidak memberikan izin untuk membuka usaha pengkelpan atau usaha yang dapat berisiko terjadinya kebakaran di sepanjang area luar pakar Bandara. Pemilik malam ini kita mendapatkan laporan khususnya dari pemilik bengkel yang langsung ditutup ke posbayaran untuk kebakaran di Pak Merah. Salah satu bengkel yang berada di kaki digital di Bandara terbakar Fasil Cek TV, Laporkan